Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita menghapus caca-caca atau sampah-sampah pada laptop ataupun PC kita Ya langsung saja kalian bisa ke start program Lalu kalian masuk ke file manager atau dokumen Lalu kalian bisa langsung ke local disk punya kalian ya Lalu kalian bisa ke bagian Windows Lalu software distribution ya Kalian bisa pergi ke download Lalu folder-folder ini semua yang ada di download hapus saja ya Kalian bisa hold mouse-nya atau tinggal ctrl-a Delete saja Continue saja Oke, bila sudah Cara selanjutnya itu adalah Kalian bisa ke searching Kalian ketik % Temp % Kalian enter saja Oke Lalu disini bakal banyak sampah-sampah caca ya pada laptop kalian Ini wajib banget dibersihkan Ini wajib banget dibersihkan karena kalau enggak nanti makin menumpuk itu akan memberatkan laptop ataupun PC kalian Kalian ya kita langsung aja kita langsung aja kita block lalu kalian pencet delete di keyboard kalian ya Oke, skip aja karena disini ada file-file yang masih dipakai Oke, lalu kita close lagi kalian bisa ke searching kalian ketik run Kalian, kalian buka run, lalu kalian bisa ke tem, ketik tem Kalian oke Nah disini jangan risau ini kalian hapus saja yang di folder ini Ini juga sampah-sampah caca yang ada pada laptop ataupun PC kalian ya Oke, delete Oke, ini checklist saja Skip, karena disini ada beberapa file yang masih aktif Masih kepakai, enggak bisa dihapus Oke Sekarang langkah selanjutnya kalian bisa ke run lagi Ketik di searching Run Kalian bisa langsung ke Prefetch Oke Ini bila muncul tampilan seperti ini kalian continue saja Tidak apa-apa Disini Prefetch itu dia itu kayak semacam Apa ya Prefetch pengaturan-pengaturan di tiap aplikasi pada laptop kalian lah pokoknya gitu Jadi ini enggak apa-apa kok dihapus Enggak masalah ya teman-teman Kalian tinggal ctrla Delete saja Oke, ini penting ya sebenarnya teman-teman Untuk menghapus sampah-sampah pada laptop kalian Ini checklist saja skip Karena ada file yang masih kepakai ini Oke Tidak apa-apa Sekarang selanjutnya Langkah selanjutnya kalian bisa ke start lagi Ke dokumen atau file manager Lalu kalian ke local list e E cek Lalu kalian klik kanan Lalu kalian properties Oke, bila sudah tampilannya seperti ini Langkah selanjutnya untuk membersihkan sampahnya Yaitu kalian bisa ke sini Disclean up Oke Dia lagi Ini melewat Sampah-sampah yang ada Nah seperti ini Ini kalian tinggal checklist-checklist saja ini Oke Ini yang download Ini mau kalian hapus atau enggak itu seterah kalian ya Tapi kalau kalian hapus Kalau kalian checklist ini Downloadnya Berarti semua yang ada di folder download itu bakal hapus Jadi Untuk masih ada yang data-data perlu Lebih baik Enggak usah di checklist ya Tapi kalau kalian Enggak butuh Yaudah ceknya saja langsung hapus semua Kalau disini saya ada beberapa file yang masih saya butuhkan di download Jadi enggak saya checklist Lalu kalian bisa tambah lagi nih Untuk membersihkan sistem file yang ada di local list e Kalian bisa pilih yang ini Oke Dia melewat lagi Oke Ditunggu Dia sedang membaca file-file cace Ataupun sampah-sampah yang ada di local list c ya Sistem-sistemnya Oke Sekarang kita checklist saja ya Teman-teman Semuanya kita checklist Saya checklist Jadi tinggal oke saja Kalau mau ngapusnya Nanti akan muncul seperti ini Tinggal delete file Jadi dengan cara seperti ini Laptop kita tuh jadi Enggak berat ya Dan Oke Tinggal oke saja Lalu kalian bisa ke local list e juga Local list e Kalian bisa klik kanan Properties Kalian seperti tadi aja Disk clean up Oke Karena disini sudah tidak ada sampah Coba kita clean up sistem local list e Mau tidak ada juga Udah oke aja Tidak ada apa-apa Oke mungkin Itu saja ya Teman-teman Tutorial dari Ren HD Untuk cara bagaimana kita membersihkan Laptop ataupun PC kita dari Sampah Sampah-sampah file Yang gak kepake Ataupun cace-cace ya Oke Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like and comment ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.